Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dan salam sehat dengan saya Dewi Ratna Nurhayati sebagai pengampu mata kuliah budidaya tanaman obat dan rempah Di awal materi saya akan menyampaikan bukti penggunaan tanaman obat Para ahli kesehatan bangsa Mesir kuno pada tahun 2500 tahun sebelum masehi telah menggunakan tanaman obat-obatan Sejumlah besar resep penggunaan produk tanaman untuk pengobatan berbagai penyakit, gejala-gejala penyakit, dan diagnosanya tercantum dalam papirus ehers Bangsa Yunani kuno juga banyak menyimpan catatan mengenai penggunaan tanaman obat yaitu Hipokrates dan Theophrastus sebelum masehi serta Pedanius Dioscorides tahun 100 100 tahun sebelum masehi membuat himpunan keterangan terinci mengenai ribuan tanaman obat dalam De Materia Medica Di Indonesia, pemanfaatan tanaman sebagai obat-obatan juga telah berlangsung ribuan tahun lamanya Kita bisa saksikan bahwa tumbuhan obat sebagai bahan dasar minuman kesehatan sudah diketahui sejak zaman nenek moyang Hal ini kurang pelestarian dan informasi maka kasiat dan kegunaannya masih tergolong langka sehingga istilah tumbuhan obat atau herbal terus menerus digali Kita berbangga bahwa Indonesia kaya akan hasil alam dan disebut sebagai mega biodiversitas Herbal kita ketahui memiliki kemanfaatan mampu merubah gaya hidup di mana terbiasa penggunaan-penggunaan obat-obat kimia yang bermakna atau memiliki perubahan gaya hidup memberikan kerusakan sel pada tubuh apabila dikonsumsi secara terus menerus ini mengakibatkan hal yang kurang baik bagi kesehatan Selain itu juga ada sifat mahal dari harga tentang obat kimia tersebut sehingga back to nature ini merupakan suatu kondisi yang diperlukan sehingga banyak penggunaan herbal bagi masyarakat Kita melihat bahwa perkembangan industri obat herbal yang semakin meningkat diikuti dengan prospek budidaya tanaman obat di Indonesia Selain itu maka dengan perkembangan ini maka industri jamu, obat herbal, fitofarmaka, dan perdagangan kosmetik ini semakin meningkat Di awal kita perlu mengetahui bersama apakah definisi tanaman obat itu merupakan jenis tanaman yang sebagian seluruh tanaman atau eksudat tanaman tersebut digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan Ada pengelompokan tanaman yang berkasiat obat Kita dapat melihat disini bahwa Pertama, tumbuhan obat tradisional merupakan spesies tumbuhan yang diketahui atau dipercayai masyarakat memiliki kasiat obat dan telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional Kedua, tumbuhan obat modern merupakan spesies tumbuhan yang secara ilmiah telah dibuktikan mengandung senyawa atau bahan bioaktif yang berkasiat obat dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis Tiga, tumbuhan obat potensial ini merupakan spesies tumbuhan yang diduga mengandung atau memiliki senyawa bahan bioaktif berkasiat obat namun belum dibuktikan penggunaannya secara ilmiah sebagai bahan obat Menurut Menteri Kesehatan, kita dapat membaca dan memaknai bahwa tanaman obat merupakan tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula bahan baku obat atau prekusor Yang ketiga adalah tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat Di sini dapat kita saksikan bahwa Indonesia begitu banyak dicumpai tanaman obat Banyak yang menyampaikan bahwa tanaman obat itu adalah tanaman biofarmaka Di antaranya ada 15 jenis tanaman yang tergolong sebagai tanaman biofarmaka Meliputi jahe, laos atau lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuhireng, temukunci, dilingo, kapulaga, mengkudu, pace, mahkota dewa, kejibleng, sambiloto, dan lidah buaya Berdasarkan data statistik, total produksi tanaman biofarmaka di Indonesia Sebesar 595.423.212 kg Nah disinilah maka begitu banyak tanaman obat ini diperlukan untuk perkembangannya Sehingga komoditas ini memberi kontribusi produksi yang terbesar terhadap total produksi tanaman biofarmaka di Indonesia Mulai dari jahe, kemudian kunyit, kapulaga, laos atau lengkuas, dan kencur Dapat kami selanjutkan bahwa komoditas tanaman obat yang difasilitasi pengembangannya Melalui program pengembangan hortikultura dewasa ini adalah Jahe, kencur, kunyit, temulawak, kapulaga, lidah buaya Yang sebelumnya juga pernah berkembang tanaman purwoceng Target dari pengembangan permintaan dalam negeri untuk mendukung bahan baku pengobatan tradisional Ini mendukung penyediaan bahan baku industri hirbal Sientifikasi jamu Dan mendorong penyediaan produk ekspor segar maupun hasil ulan primer Atau simplicia Baik dalam kondisi bubuk maupun bahan kering Kita dapat saksikan disini bahwa berdasarkan bentuk produksinya Tanaman biofernaka dapat digolongkan menjadi dua Yaitu kelompok rimpang dan kelompok yang bukan rimpang Apakah itu untuk golongan rimpang? Kelompoknya termasuk jahe, kencur, kunci, temulawak, temuireng, kunyit putih, laos, dan gelingung Sedangkan kelompok bukan rimpang Di dalamnya meliputi Kita perlu mengetahui apakah arti hirbal itu Hirbal adalah semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau sat aktif yang berguna untuk pengobatan Sebutan untuk sebagian atau seluruh tanaman yang memiliki kasiat sebagai obat Di sini kita dapat melihat bahwa Kasiat hirbal diketahui baik dari pengetahuan secara turun-menurun Pengalaman dari pengguna tanaman tersebut sampai pada hasil penelitian yang membuktikan secara ilmiah Salah satu jenis tanaman obat yang paling populer digunakan sebagai bahan baku utama jamu Dan obat tradisional kita ambil contoh adalah jahe Nah kita dapat menyaksikan bahwa jahe ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis Ada jahe putih atau kuning besar disebut dengan jahe gajah atau jahe badak Rimpangnya lebih besar dan gemuk berwarna kuning muda berserat halus dan beraroma kurang tajam Jenis jahe ini umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan atau minuman Kemudian ada lagi yang namanya jahe putih atau kuning kecil Bahkan ada yang menyebut sebagai jahe sunti atau jahe empret Rimpangnya tergolong berukuran sedang agak pipih Berwarna putih, berserat lembut, beraroma serta terasa tajam Jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan baku makanan atau minuman Yang ketiga dari jenis jahe adalah jenis jahe merah Rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih Seratnya kasar, aromanya terasa sangat tajam atau pedas Jahe ini banyak digunakan untuk bahan baku obat-obatan Nah bagaimana teknik budidaya tanaman jahe Kita dapat mempersiapkannya melalui penyiapan bibit, penyiapan lahan Kemudian penanaman sampai pada pemeliharaan tanam Dan akhirnya sampai pada panen serta bagaimana cara pengolahan jahe selanjutnya Kita dapat saksikan di sini ada beberapa perbedaan ketiga jenis tanaman jahe Yaitu jahe gajah, jahe merah maupun jahe emperik Dipinjau dari warnanya maka akan dapat kita saksikan dengan warna yang berbeda Kemudian bagaimana target pengembangan tanaman-tanaman obat di situ Tentu saja kita harus memperhatikan bahwa Ternyata penerapan budidaya tanaman obat ini perlu diterapkan dengan cara yang baik Atau GAP Dan yang kedua pengembangan kawasan tanaman obat ini perlu ditinjau dan diterapkan Pengembangan desa organik berbasis tanaman obat ini sangat bagus Kita bisa memperoleh desa wisata Kemudian penguatan kelembagaan petani ini perlu diperkuat Serta pembentukan jaringan komunikasi dan informasi Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia maupun pendampingan petani dan kelembagaan petani Inilah untuk yang terakhir saya rasa sangat diperlukan di dalam target pengembangan tanaman obat-obatan Komoditas tanaman obat yang difasilitasi pengembangannya Melalui program pengembangan hortikultura Kita bisa melihat di wasa ini yang berkembang Jahe, kemudian kencur, kunyit, temulawak, kapulaga, lidah buaya, tanaman peroceng Kita dapat menyaksikan melalui link yang saya sebutkan di paparan ini Kita bisa melihat lebih jauh tentang budidaya tanaman obat-obatan Khususnya dari kelompok singi berase, baik itu tanaman jai maupun tanaman temulawak Salah satu jenis tanaman obat yang populer digunakan sebagai bahan baku jamu dan tanaman obat tradisional Telah saya sebutkan di depan tadi, yaitu salah satu contohnya adalah tanaman jai Inilah kita bisa melihat budidaya tanaman jai di lahan Adakalanya tanaman jai ini bisa juga dibudidayakan menggunakan polybag Sehingga dapat kita manfaatkan pekarangan-pekarangan di sekitar rumah Dengan budidaya tanaman empon-empon atau kelompok singi berase Salah satunya adalah tanaman jai maupun kunyit ataupun kencur Informasi dari hasil penelitian juga perlu saya sampaikan disini Bahwa pengaruh perlakuan rimpang lempoyang dan pupuk kandang terhadap pertumbuhan Maupun perkembangan tanaman sangat ditentukan oleh kualitas bibit Seringkali bibit yang tersedia tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit Sehingga perlu perlakuan khusus untuk mendorong pertumbuhannya Dengan cara apa? Salah satunya menggunakan penjemuran, pemberian hormon atau saat pengatur tumbuh Dan pada dasarnya untuk mendorong pertumbuhan tunas yang seragam Supaya penyemean dari bahan tanaman yang dimaksud Agar pada saat ditanam di lapangan bibit ini sudah siap dan tumbuh dengan baik maupun memperoleh hasil yang seragam Nah perlakuan rimpang yang dijemur ternyata menghasilkan bobot segar rimpang yang tertinggi Di sini laju pertumbuhan tunas diperoleh dengan hasil yang tinggi pula Sedangkan rimpang yang direndam menggunakan sat pengatur tumbuh dalam hal ini sebagai contoh Terpilih 24D dengan dosis 2 BPM ternyata menghambat laju pertumbuhan tunas Nah ini perlu kita ketahui berapa besar dosis pupuk kandang yang diterapkan di dalam Menerapkan pertumbuhan bibit di lapangan Yaitu 10 ton per hektare menghasilkan bobot segar rimpang yang tinggi Sementara perendaman dengan 24D dari rimpang ternyata menurunkan produksi rimpang Dan produksinya lebih rendah dibanding dengan perlakuan kontrol Produksi tanaman obat secara umum untuk 4 jenis rimpang yang tadi menjadi primadona Yaitu jahe kencur, lengkuas, dan kunyit dari tahun ke tahun cenderung meningkat Mengalami fluktuasi yang nyata Pada tahun 2010-2014 ini mengalami peningkatan Banyaknya manfaat tanaman jahe ini telah disebutkan sebelumnya Menjadikan jahe sebagai komoditas andalan dibandingkan jenis tanaman obat lainnya Selain itu kita dapat memperhatikan bahwa permintaan jahe di pasar ini begitu tinggi Baik untuk skala domestik maupun untuk ekspor Keperluan mancanegara semakin meningkat Karena produksi jahe ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk Selanjutnya salah satu dari singi berase Keluarga singi berase yaitu kunyit Yang mana budidayanya tidak terlalu jauh berbeda dengan jenis tanaman jahe Dimana kunyit ini ternyata dapat menjadi bisnis juga yang sangat menjanjikan Sehingga di dalam pembudidayaannya kita perlu trik apa saja nantinya yang diperlukan Sehingga cepat menghasilkan tunas Akhirnya kita dapat menanam di lapangan maupun di polybag Dan secara organik yang saat ini menjadi prima dona untuk diminta oleh pasar Perawatan selama proses budidaya harus benar-benar diperhatikan Supaya kunyit dapat menghasilkan panen yang berkualitas Selain mudah dibudidayakan sebenarnya kunyit ini memiliki berbagai manfaat untuk tubuh Inilah yang kemudian membuat konsumen kunyit semakin meningkat dari tahun ke tahun Persiapanya saya rasa untuk budidaya tanaman kunyit Di antaranya adalah pemilihan bibit, penyemaian bibit, menentukan media tanam Memindahkan ke lahan serta merawat atau memelihara Serta yang terakhir adalah pemanenan Kita dapat melihat lebih jauh melalui link yang sudah saya sampaikan di sini Demikian materi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirnya saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!